cara daftar prakerja gelombang 23 secara online untuk pemula assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel gendut untung bagaimana kabar teman teman semua mudah mudahan sehat sehat selalu amin oke dalam kesempatan kali ini saya membahas tentang prakerja gelombang 23 yang kemungkinan sebentar lagi akan dibuka teman teman nah jadi buat teman teman pemula atau yang belum pernah sama sekali mendaftar di kartu prakerja baik dari gelombang 1 sampai gelombang 22 di gelombang 23 ini saya akan sedikit memberikan bagaimana secara daftar kartu prakerja gelombang 23 secara online nah buat teman teman yang belum pernah sama sekali cara seperti ini teman teman klik saja prakerja.go.id silahkan teman teman pencarian melalui chrome ataupun yang lainnya ya silahkan ketik saja prakerja.go.id setelah muncul silahkan klik saja kemudian akan masuk seperti ini nah buat teman teman yang baru saja daftar jangan bingung terus bagaimana cara daftarnya silahkan klik saja yang daftarkan dirimu di pocok sebelah kanan bawah daftarkan dirimu teman teman disini adalah pendaftaran untuk yang baru saja mendaftar atau yang belum pernah punya akun silahkan isi saja teman teman isi alamat email kemudian kata sandi kemudian kata sandi lagi setelah itu klik daftar nah setelah klik daftar maka teman teman akan mendapatkan verifikasi email silahkan buka email teman teman klik saja verifikasi email nah maka teman teman apabila seperti itu sudah berhasil mendaftar atau sudah punya akun prakerja setelah berhasil daftar akun dan login ke akun kamu kamu akan diarahkan ke halaman verifikasi KTP isi nick, nomor kakak, dan tanggal lahir kamu lalu klik lanjut silahkan teman teman isi saja ya seperti ini ada KTP, isi nomor nick, nomor kakak kemudian setelah itu klik lanjut kemudian lengkapi data diri kamu pastikan data yang kamu masukkan sudah sesuai jadi silahkan teman teman isi nama kamu atau data-data kamu sesuai dengan KTP ya teman jangan asal ngisi kemudian disini teman teman pastikan juga nama lengkap dan nama ibu kandung yang kamu masukkan sudah sesuai jika data tidak sesuai kamu dapat menghubungi duk capil melalui telepon sekian-sekian atau email atau kunjungi kantor duk capil terdekat untuk dilakukan penyekecekan lebih lanjut untuk dapat melanjutkan ke verifikasi foto e-KTP kamu harus mengambil foto dari handphone kamu jika kamu mengakses dengan komputer segera lanjutkan pendaftaran melalui browser HP nah disini teman teman setelah ngisi data kemudian langkah selanjutnya itu teman teman disuruh upload foto KTP nah itu KTPnya itu atau foto KTPnya harus langsung diambil dari kamera HP yang teman teman sedang daftar nah saat mengunggah foto KTP perhatikan ketentuan yang tercantum agar proses verifikasi e-KTP kamu berjalan lancar nah disini teman teman perlu diingat saat memfoto KTP teman teman jangan sampai goyang-goyang ataupun gambarnya blur nanti teman teman akan gagal nah ini harus perlu diperhatikan KTPnya harus jelas dan jangan goyang-goyang agar teman teman itu langsung di approve atau bisa berhasil jika data yang kamu masukkan sudah sesuai langkah berikutnya adalah verifikasi nomor handphone kemudian setelah upload KTP kemudian teman teman selanjutnya itu untuk memasukkan nomor HP seperti ini ya teman teman nah ini adalah langkah pertama verifikasi KTP isi data diri kemudian yang ketiga itu verifikasi nomor handphone silahkan masukkan nomor handphone teman teman yang masih aktif ya kemudian kirim OTP kemudian teman teman akan mendapatkan nomor OTP itu ke nomor handphone yang teman teman daftarkan kemudian masukkan ya di 6 kotak ini setelah dimasukkan kemudian kirim OTP ya masukkan kode OTP yang telah dikirimkan via SMS ke nomor HP kamu kirim OTP selanjutnya isi pernyataan pendaftaran sesuai dengan kondisi kamu apakah saat ini kamu menganggur nah jadi silahkan teman teman pilih sesuai dengan kondisi teman teman saat ini ya kemudian klik lanjut itu sampai selesai jika sudah selesai klik OK kemudian yang selanjutnya pernyataan pendaftaran terkirim kemudian klik lanjut berikutnya kamu wajib melakukan tes motivasi dan kemampuan dasar langkah selanjutnya yaitu teman teman akan tes ya teman teman disini tesnya sangat mudah teman teman pasti bisa semua nah setelah tes kemudian pendaftaran kamu sedikit lagi selesai dan kamu tinggal ikut seleksi gelombang pilih gelombang yang sesuai dengan domisili kamu lalu klik gabung nah apabila teman teman sudah selesai melakukan tes maka akan muncul klik gabung nah disitu silahkan teman teman klik gabung saja kemudian selanjutnya akan muncul notifikasi pilihan gelombang kamu bila sudah sesuai klik gabung kemudian akan muncul persetujuan prakerja yang berisi beberapa pernyataan kamu harus klik saya menyetujui untuk dapat lanjut ke tahap berikutnya nah seperti ini ya teman nanti akan muncul nama kamu atau alamat kemudian nomor KTP kemudian klik saja yang saya menyetujui dan setelah itu tahap pendaftaran kamu selesai nah jadi setelah itu teman teman apabila sudah selesai tinggal tunggu saja sampai pengumuman ya biasanya 3 hari ataupun 4 hari ya setelah pendaftaran kemudian gelombang ditutup kemudian ada pengumuman nah selanjutnya kamu akan menerima notifikasi kelulusan melalui SMS dan email setelah penutupan gelombang jika kamu belum lolos kamu bisa ikut gelombang berikutnya yang dapat dipilih kembali di dashboard akun kamu nah buat teman teman nanti setelah selesai kemudian menunggu pengumuman apabila teman teman lolos nanti kalau lolos akan ada notifikasi melalui SMS email maupun bisa dilihat di dashboard teman masing-masing dan apabila di gelombang ini teman teman tidak lolos teman teman itu bisa ikut di gelombang berikutnya tidak perlu daftar lagi ya tinggal klik gabung lagi nanti teman teman mungkin itu saja ya teman teman cara daftar prakerja gelombang 23 secara online untuk pemula mudah mudahan bisa bermanfaat saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa di video selanjutnya terima kasih